Kalau jika kandua, bisa kacau-kacau bulan-kari, kandungnya kakolot, mencokkan menggora, benar. Nah, ya tak, kalau dihanak infrastruktur ya tak, benar. Masih benar, ya, setuju kuduk-kuduk, ya dong. Nah, selanjutnya, kalau infrastruktur lancar, dakwah ulama lancar, dakwah pendekar lancar, Pak Umar melaksanakan programnya dengan lancar, hemat, praktis, efesi, efesian Indonesia bakal maju. Benar? Maka tepat. Namun program Pak Jokowi infrastruktur lancar, nuka dua. Pak Jokowi meningkatkan SDM, yang mana? Yaitu dia memprogramkan, meningkatkan, membantu para santri sekolah-sekolah madrasa alia pesantren Lewat apa? Lewat Kartu Indonesia Pintar. Lewat apa? Lewat program Indonesia Pintar. Kepada siapa? Kepada seluruh santri, yang pesantrenya terdaftar di depan, maka sisi kiainya boleh mendaftarkan santrinya ke depan, disampaikan Menteri Agama dengan syarat hanya KTP, kakak, dan nomor rekening. Kemudian nanti Menteri Agama langsung men-transfer uang untuk santri, langsung ke rekeningnya. Tidak ada yang potong. Santri sejahtera tidak? Santri sejahtera tidak? Pak Jokowi sayang umat Islam tidak? Bukti nyata. Tidak bisa ditanggah. Tidak bisa ditanggah. Ada yang sudah terima enggak orang Banten ternak itu? Ngaku. Banyak. Betul. Betul. Subhanallah. Kecintaan Pak Jokowi terhadap umat Islam dan fasilitas Islam. Yang ketiga, Pak Jokowi memprogramkan, mensertifikasi 180 juta sekian tanah masjid dan langgar untuk disertifikasi. Kenapa? Agar tidak diganggu gogat. Agar tidak menjadi masalah di masyarakat. Sekarang sudah kurang lebih 42 juta tanah masjid dan langgar yang sudah disertifikat dengan gratis. Cinta Islam tidak? Suka Islam tidak? Perhatikan rakyat Islam tidak? Cinta santri tidak? Maka santri harus cinta Jokowi. Ulama harus cinta Jokowi. Betul. Dibuktikan Pak Jokowi cinta Islam, cinta ulama tidak omdo. Mana? Diangkatnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menjadi wakil presiden negara Republik Indonesia. Ya, satu bukti Pak Jokowi cinta kepada ulama. Maka naib. Maka binung. Kalau ada orang yang tidak dukung Pak Jokowi. Heran. Dikemanakan pikirannya kalau benci kepada Pak Jokowi. Betul. Pemerintahan ini adil. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul. Dan harus taat pula kepada ulil amrimikum. Bagaimana kalau tidak taat? Kata Rasulullah, barang siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Barang siapa orang yang memusuhiku, maka dia memusuhi Allah. Barang siapa orang yang cinta kepada Amirul Muminin, maka sama dengan cinta kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada di antara kita muhul Jatumarok, maka dia sesungguhnya musuh Rasul. Musuh Rasul. Musuh Rasul. Betul. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan seperti mereka. Kita pendukung Jokowi harus mendahulukan sopan dan ramah. Kita pendukung Pak Jokowi tidak boleh hibat dan pintar. Kita pendukung Jokowi tidak boleh membuat perpecahan. Kita pendukung Pak Jokowi tanpa akan kebaikan, khususnya di Bumi Banten. Betul. Buktikan orang Banten bukan hanya berani, orang Banten bukan hanya seorang ulama, orang Banten bukan hanya seorang jawara, tetapi bapaknya jiwa besar, bapaknya semangat besar menjaga Banten dan NKRI. Betul. Jaga Banten dari wahami, jaga Banten dari orang-orang yang menghancurkan ideologi Pancasila, jaga orang-orang Banten dari orang-orang yang menghancurkan ahli sunnah wal jamaah dengan ideologi yang bertentang dalam ulama Banten. Betul. Betul. Betul sekali. Yang meraneh hanya untuk, apa yang disebut Banten untuk kumah? Hanya untuk? Hanya untuk? Orang Banten mah, nah jantung tegung gapakaya, hiji ahli sunnah wal jamaah, paham gak benar? Tidur. Kadwana cinta NKRI, katilunak kodomana ideologi yang Pancasila, pergaulana dineka tunggal eka, itulah orang Banten. Kalau tidak seperti itu, padahal kekatnya dia sudah tidak Banten. Lagup Ailu kita di Banten, maka kuduh di, kuduh di, kuduh di, kuduh di, kuduh di, kuduh di, kuduh di. Serahkan baik, apa rahmatullah baik. Betul? Setuju? Jangan ada di Banten yang menolak ideologi Pancasila. Setuju? Jangan ada dibatan Jangan merubah ahli sunnah Menjadi wahami Betul Amin Ya Rabbah Lobateng Lobateng Cangkel suku Saya hanya mendoakan Ya Allah Ya Rasulullah Engkau jadikan Pak Jokowi dan Kehijim Menjadi presiden dan wakil presiden Yang menjadi sebuah wasilah Aman Indonesia Sejahtera Indonesia Bersatu Indonesia Dengan dasar Pancasila Bineka Tunggadika UN 45 Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirah Ehudina suratul mustaqib Suratul lazhena an-a'amt alihim gairil maghzubi alihim waladzal billahi taufiq wal hidayah walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar mewakili dari Jawara Banten al-mukarum al-mukhtarum bapak kyi haji alih nurdin falyata fadol maskuro Allahumma salli ala sayyidina muhammad al-mukhtarum ala sayyidina muhammad ala sayyidina muhammad selamat menikmati